Intro Semua mata skuad Argentina tertuju padanya, pantas saja disebut pemain ajaib. Lihat trik aneh Messi yang dilakukan saat sesi latihan Argentina. Lionel Messi memang merupakan pemain dengan skill terlengkap di dunia. Itu telah dibuktikannya saat Messi mampu menyabet Ballon d'Or kedelapannya sepanjang karir. Bakat alam yang dimiliki Messi tak ia sia-siakan sejak usia muda dulu. Meski punya bakat alami, pastilah dengan latihan yang intens juga menjadi penyeimbang Messi. Hal itu membuat Messi dikenal sebagai God Sepak Bola atau Aliennya Sepak Bola. Karena memang dari muda sampai saat ini, belum ada yang bisa meniru gaya bermain sang mesaya. Pasalnya, kemampuan Messi memang dirasa seperti orang gila karena tak masuk akal jika membawa bola. Memang saat Messi membawa bola, terlihat bolanya selalu lengket dengan kakinya. Meski unjuk aksi di squad Argentina Bahkan dalam sesi latihan, timnas Argentina yang dijatuhalkan akan menghadapi Uruguay, di mana Messi benar-benar melatih skill barunya. Skill baru Messi itu sampai membuat decah kagum squad Argentina. Karena menurut mereka, meski tak muda lagi, daya juang Lapulga masih sama seperti waktu muda. Bahkan beberapa pemain sampai mencoba meniru trik Messi, namun bukannya berhasil, malah pemain itu mengalami sakit di kakinya. Memang, trik yang dilakukan Messi bukan trik sembarangan dan hanya Messi yang sanggup melakukan itu. Karena bakat dan latihan jika disatukan akan terlihat seperti Lionel Messi saat ini. Leo memang terus saja membuat kagum para pemain lain untuk bisa menjadi lebih dari dirinya. Namun pastilah mereka tahu itu tak akan bisa. Ungkap Depal Di squad Argentina, Messi adalah trek-rekord para pemain muda yang berjuang meniti karir di Eropa. Apa yang ada di diri Messi, para pemain ingin menjajalnya, ungkap Paulo Dybala. Messi janji cetak hat-trick Messi-Messi di laga melawan Uruguay ternyata sangat begitu besar. Messi ingin mencetak hat-trick di laga itu dan laga ini juga merupakan derby. Selain itu, saat mendengar Luis Suarez kembali dipanggil, Messi terlihat begitu bersemangat untuk melakukan derby Amerika Latin ini. Sebab Messi ingin melakukan reuni dengan Luis Suarez yang dahulu pernah bermain bersama di Barcelona. Meski menjadi rival, pastilah ini akan menjadi pertandingan seru. Dan alasan lain adalah, Messi tak ingin mengecewakan masyarakat Argentina yang selalu mendukungnya. Karena Messi juga ingin berterima kasih dengan memberikan yang terbaik untuk para fans tim Tenggo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kali ini, kita punya tim yang komplit karena tak ada yang cedera. Ungkap Lionel Messi Nah, menurut kalian gimana nih gengs? Prediksi kalian saat Argentina bertemu Uruguay nanti? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!